bulan lagi kita baru tanam, itu nanti panennya pasti sangat bluktuatif, seperti itu. Terus kalau untuk bagaimana supaya stabil, ya mungkin pertama kita produksi backlognya itu yang berkualitas, menggunakan nutrisi yang ideal, kemudian setelah itu sterilisasinya juga kita harus mateng, benar-benar mateng, jadi di dalam backlog tidak ada kontaminasi, terus kadar air yang pernah kami alami, karena kadar airnya terlalu tinggi itu berpengaruh di cepat lambat pertumbuhan jamur. Untuk backlog yang terlalu basah, itu nanti jamurnya akan tumbuhnya lebih lama. Pengalaman saya, pengalaman beberapa bulan yang lalu karena saya mungkin kurang fokus, jadinya di pencampuran itu terlalu basah, saya nggak mengawasi, itu tumbuh jamurnya masih harus menunggu lebih lama. Dan kalau untuk kualitas jamurnya setelah tumbuh ya hampir sama saja, bedanya hanya di waktu tumbuh saja. Kemudian setelah proses produksi backlognya bagus, kemudian kita inkubasi, terus sudah putih. Nah selanjutnya untuk proses budidaya, supaya meningkat atau stabil, stabil itu saya rasa untuk penanamannya harus disiplin. Misalnya dalam satu bulan 5 ribu, ya diusahakan kita harus 5 ribu terus atau 10 ribu, 10 ribu terus, kayak gitu. Jadi kita bikin kandang ada beberapa. Seperti itu, kalau untuk meningkatkan, mungkin kita harus kembali lagi kayak tadi hanya menjaga suhu, kelembapan, dan kebersihan. Kita menuruti apa maunya jamur. Kalau syarat tumbuh jamur terpenuhi, nanti ya insya Allah akan tumbuh. Yang berpengaruh mungkin ada di backlog, lingkungan, dan perawatan. Untuk perawatan, ya nanti bisa kita cobarkan panjang banget juga itu. Nanti bisa, mungkin webinar selanjutnya, kalau intinya sih menjaga kelembapan, suhu, dan kebersihan. Seperti itu. Oke, siap mas. Berarti kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ini sering banget nih, saya lihat di grup, bahkan di Facebook ya. Cara budidaya jamur tiram yang baik itu seperti apa untuk pemula? Karena selama ini, yang saya lihat, pemula itu bilangnya dia tanam seribu log, dia merasa tidak menghasilkan. Karena kan seribu log itu, lima ribu log itu, itu termasuk dalam tahap belajar ya mas? Boleh mas dijawab? Oke, kalau untuk cara budidaya yang baik dan benar itu, ya gimana ya? Saya juga bingung kalau harus, karena budidaya jamur itu kadang ya unik. Kita harus menyesuaikan, masing-masing dalam satu tahun, itu kan musim kita ada musim panas, musim hujan, musim pancaroba. Nah, di situ ya pinter-pinter kita aja mensiasati, mensiasati untuk budidayanya itu. Tapi yang paling banyak itu, saya lihat, saya juga dulu pemula, saya pemulai budidaya juga dari 500 backlog, kemudian baru naik 1.500, 3.000-an, terus kemudian mulai membuat backlog sendiri. Jadi, kalau untuk pemula, ini pemula mungkin dibagi beberapa fase, pemula karena memang baru mau memulai, terus pemula yang udah jalan awal, terus pemula yang mungkin nggak berkembang-berkembang, seperti itu. Kalau untuk pemula awal, kemungkinan yang bisa saya sarankan adalah, jadi kalau mau usaha jamur itu, survei pasar dulu. Pertama, survei pasar, berapa kebutuhannya, berapa harga jual jamurnya, kemudian kita kalkulasikan. Setelah itu, mungkin kita bisa berkunjung ke senior kita, atau yang sudah lebih dulu budidaya jamur. Setelah itu, untuk pemula yang sudah jalan, tapi belum berkembang, mungkin butuh manajemen khusus yang memang harus dipelajari di usaha budidaya jamur ini. Jadi, kita harus mencatat berapa kebutuhannya, berapa backlog yang harus kita tanam, seperti itu. Kemudian, budidaya yang baik dan benar, mungkin ya sebenarnya kalau di kesimpulannya itu, itu harga jualnya yang terjamin, misalnya minimal ya Rp10.000, Rp11.000, Rp12.000 menurut masing-masing lokasi. Setelah itu, untuk pemula mungkin setelah budidaya jamur dengan backlog beli, sebaiknya. Belajar untuk ini, belajar untuk produksi backlog sendiri. Karena produksi backlog sendiri itu kita bisa menentukan seberapa kualitas backlog yang kita inginkan. Atau misalnya mau kerjasama dengan produsen backlog itu mungkin produsen backlog yang memang qualified, atau ini bukan mengecilkan produsen backlog ya, tapi sebaiknya produsen backlog yang memang dia juga budidaya. Jadi, kita bisa melihat seberapa kualitas backlognya terus, kita bisa melihat cakatan seberapa potensi tumbuh jamurnya, seperti itu. Kalau misalnya mengacu ke yang baik, untuk ya mungkin ini semua usaha, semua usaha itu butuh pencatatan, pencatatan yang memang real, jadi nanti bisa kita evaluasi. Mungkin untuk pemula sebelum usahanya berkembang besar, harus belajar mencatat, jangan males. Jadi, misalnya hari ini atau bulan ini kita masukkan seribu backlog, itu dicatat saja, misalnya seribu backlog tanggal 18, setelah itu, kita tumbuh pertama itu tanggal berapa? Tumbuh pertama itu nanti kita catat juga. Setelah kita catat, nanti tumbuh pertama sampai tumbuh terakhir. Atau target kita berapa? Misalnya dalam seribu backlog, target kita 300 gram, 300 kilo selama satu periode itu misalnya. Dalam 120 hari, itu kita catat hari pertama tumbuh sampai hari ke 120, itu untung atau enggak? Atau misalnya dapatnya berapa kilo? Karena, ya mungkin karena manajemennya kurang bagus, kita panen hari ini, kita jual ke pasar, kita pulang enggak bawa uang, tapi kita pulang bawa sayur, bawa makanan-makanan yang kita beli. Jadi, ketika backlognya sudah habis, kita bingung mau beli atau mau bikin, itu sudah enggak ada uang. Tapi, ketika kita mencatat, kita bisa tahu backlog kita ini tumbuhnya berapa kilo atau berapa kuintal, seperti itu. Jadi, nanti bisa untuk evaluasi bersama, misalnya kita beli backlog, bisa kita laporkan ke produksi backlog, ini loh hasil budidaya, dengan cara saya, backlogmu itu tumbuhnya sekian. Terus, kalau misalnya teman-teman sudah bikin backlog sendiri, itu juga bisa untuk analisa. Analisa nanti entah yang diperbaiki di proses produksinya, nutrisinya, atau memang sistem budidayanya atau tata cara budidayanya yang harus diperbaiki supaya tumbuhnya menguntungkan, seperti itu. Terus, kalau misalnya masih dalam skala kecil, itu sebaiknya kita jual sendiri. Jual sendiri supaya harga yang kita dapatkan lumayan menguntungkan, seperti itu. Terus, kita kadang permasalahan di masyarakat itu, produk-produk pertanian itu terlalu panjang rantai pemasarannya. Jadi, kayak Mas Ilmi tadi bilang, di petani atau di produsen jamur harganya Rp11.000, di pasar ternyata Rp20.000. Nah, itu mungkin kan bisa kita cut beberapa langkah, atau misalnya ini memungkinkan, atau kita bikin sistem canvassing, jadi kita mempunyai beberapa orang-orang pemasaran yang bisa langsung terjun ke end user, seperti itu. Oke, Mas Nurdin. Terima kasih, Mas. Atas jawabannya, semoga petani pemula dan masyarakat umum tahu bagaimana cara budidaya yang baik bagi mereka yang pemula, dan masyarakat umum yang ingin memulai budidaya jamur kirap. Oke, kita lanjut ke... Kang Hendra? Iya, halo? Halo, Kang Hendra? Iya, Kang Hendra dari pabrik Soong atau Aptek. Kan, ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan teknologi budidaya jamur kirap. Ada tiga pertanyaan untuk Kang Hendra. Pernama, Satu, saya melihat Kang Hendra ini selalu menciptakan dan membuat berbagai jenis mesin dan alat teknologi untuk budidaya jamur tiram. Teknologi atau mesin seperti apa yang dapat membantu petani budidaya jamur tiram agar lebih bisa memaksimalkan dalam memproduksi backlog, pipit, dan panen? Silahkan, Mas. Oke. Sebenarnya kalau masalah teknologi sih kebanyakan hanya untuk membantu percepatan, atau mengganti beberapa kekurangan yang tidak bisa ditangani oleh manusia. Seperti misalnya, karena kurangnya sumber daya manusia atau tidak ada karyawan, tidak ada orang yang bisa disuruh untuk melakukan pekerjaan itu, maka ya, mau tidak mau, teknologi yang harus dipakai. Seperti misalnya kalau di dalam budidaya jamur, yang paling pokok itu adalah pertama kalau yang awal atau pas pencampuran. Karena di dalam pencampuran itu sangat penting, karena kurangnya homogen mungkin bisa berakibat buruk juga untuk backlog-nya. Jadi, yang paling penting itu sebenarnya di situ. Pencampuran itu sangat penting. Kalau misalnya dengan menggunakan tenaga manusia, otomatis kalau skala kecil sih masih bisa dimaklumi atau bisa pakai tenaga manusia juga bisa cukup homogen. Tapi kalau misalnya skalanya sudah seperti Mas Nurdin ataupun Hawa, ya, itu sudah pasti tidak memungkinkan dengan menggunakan tenaga manusia. Karena kalau tenaga manusia kan cukup terbatas kebapuannya, ataupun durasi waktu yang diperlukan juga cukup lama kalau menggunakan tenaga manusia. Jadi, kalau teknologi yang diperlukan, ya, saya kira semua teknologi di perjamuran itu sangat perlu. Karena memang tidak semua daerah memiliki sumber daya yang cukup. Makanya, dari berbagai daerah kita juga pernah mengirim mesin-mesin, karena ya itu tadi, karena kendalanya kendala dari sumber daya yang tidak memadai, kemudian memang produksinya sekarang sudah mulai meningkat, gitu. Jadi, seperti itu. Yang kedua, mungkin untuk membantu produksi itu, ya, kalau untuk ini, untuk tadi untuk pengaruhkan, ya, kemudian yang paling penting itu di-steamer, ya, untuk sterilisasi, gitu. Karena sterilisasi di sini, ya, sebagai, apa namanya, inti dari keberhasilan, ya, karena sterilisasi itu. Makanya sterilisasi sangat penting untuk pertumbuhan jamur, dan juga untuk produksi jamur yang bisa akibat patah apabila memang sterilisasinya kurang baik. Jadi, sterilisasi di sini cukup penting juga teknologinya. Namun, yang disayangkan dari petani-petani kita itu, saya sebetulnya sih, kalau masalah sterilisasi kurang begitu, apa namanya, kurang begitu menyarankan, atau kurang begitu tertarik, lah. Karena memang sterilisasi di sini kebanyakan kan kalau petani-petani di Indonesia itu bukannya tidak mampu, tapi terlalu mengirit, gitu. Jadi, kadang-kadang membahayakan diri sendiri. Masalah sterilisasi dengan bahan yang teknologi yang sederhana, yang murah, yang akibatnya sebenarnya itu dengan tekanan tinggi, dan juga panas yang cukup maksimal, itu sangat berbahaya. Kalau misalnya, apa namanya, syarat-syarat teknisnya kurang dipenuhi. Seperti contohnya, steamer-steamer yang beredal sekarang ini, saya kira, saya kurang begitu inilah. Tidak mau kalau misalnya ada petani yang pesan dengan steamer sederhana seperti itu, dengan kekuatan dua bar, misalnya untuk sterilisasi, karena memang itu sangat berbahaya. Kalau misalnya, apa namanya, teknisnya tidak dilakukan dengan baik. Karena bisa meledak, bisa sangat keras ledakannya, dan juga itu bisa mengakibatkan sebuah keselatan yang besar. Makanya, saya menyarankan, kalau misalnya ada yang menanya-menanya masalah sterilisasi juga, ya, saya sarankan lebih baik menggunakan yang memang SNI, karena biasanya kalau boiler dan steamer itu ada akte lah, akte dari di Senagar kelayakan pakaiannya. Itu yang biasa digunakan untuk industri-industri lah. Seperti tekstil dan lain sebagainya, itu kalau tidak ada akte itu, tidak bisa dipakai. Makanya, kalau masalah sterilisasi, saya kurang begitu respect lah untuk membuat sebuah terobosan yang murah dan bisa menghasilkan dua par dan 21 derajat, gitu kan. Karena memang dengan harga yang itu pasti semua produsen mirip, jadi seperti itu mungkin kalau masalah teknologi yang bisa membantu, ya, semuanya juga pasti membantulah kalau untuk teknologi. Suma tinggal melihat kebutuhannya yang memang selama ini diperlukan oleh si petani tersebut, gitu. mungkin itu untuk sementara. Oke, Mas Kang Henra, pertanyaan kedua Kang, inovasi mesin pertanian jamur itu dibutuhkan saat kapan ya, Kang? Silahkan Kang. Kalau inovasi, saya kira dibutuhkan itu inovasi teknologi lah, mesin-mesin itu dibutuhkan itu saat ya, saat pertanian itu naik kelas. Kalau untuk pemula, masih bisa dengan sederhana dan juga dengan manual lah. Karena memang kebutuhannya juga tidak terlalu seharusnya pun mungkin produksinya tidak terlalu besar. Jadi, kalau teknologi ini, ya, mungkin dibutuhkan kalau misalnya pertama sudah membingung dalam produksinya, kedua mungkin kalau produksi sudah lewat seribu ke atas, ya, itu sudah keluh. Bahannya memang SDM yang ada mungkin tidak akan bisa memanai kalau misalnya semua dilakukan oleh tenaga manusia. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita semua menggunakan tenaga manusia, ya pagi-pagi mungkin masih bisa lah. Seperti pengadukan itu pagi-pagi masih bisa, bagus, homogen, dan juga stabil lah untuk pertumbuhan atau untuk media yang cukup untuk media-media untuk media jamur yang bisa menunggu standar lah. Kalau sore hari saya kira pengadukan itu sudah terlalu lemah lah kalau untuk tenaga manusia. Makanya kalau teknologi ya pertama mungkin kalau usahanya sudah mulai kontinu produksinya, kemudian ya saya kira kalau sudah seribu ke atas itu sudah perlu. Produksi sehari seribu backlog ke atas itu memang harus sudah perlu minimal untuk pengadukan. Saya kira itu yang sangat saya tekankan ke beberapa petani juga yang memang pengadukan di situ sangat begitu penting karena saya ngalami sendiri lah kalau masalah pengadukan itu dengan tenaga manusia itu kalau makin siang makin sore itu sudah tidak benar lah itu tidak kurang baik dalam pengadukan seperti itu kan. Oke pertanyaan ketiga Kang mesin atau teknologi apa yang paling penting untuk dimiliki pemula dan alasannya seperti apa? Silahkan Kang kalau untuk pemula sebenarnya pemula yang mana nih seperti tadi Kang bilang pemula itu ada ada yang pemula skala yang baru belajar dia belum belajar atau di skala kecil? Kalau yang baru skala kecil sih sebenarnya hanya itu tadi hanya di apa tergantung sebenarnya tergantung ini juga kebutuhan diisi pemula tersebut kalau misalnya di daerah tersebut ya enggak ada yang untuk isi plastik atau ngelauk lah ya itu berarti yang diperlukan ya mesin filling itu kalau misalnya di situ enggak ada yang untuk tenaga mengadukan ya mesin mixer mungkin jadi tergantung juga beberapa daerah juga memang berbeda-beda sih kendalanya kalau pemula itu sebenarnya kalau untuk memerentuk produksi kalau pemula itu cuma dua sebenarnya untuk pengadukan dan pengisian backlog biasanya yang diperlukan karena memang pertama kalau pengisian itu atau filling backlog itu keseragaman yang di itu yang dihasilkan untuk memenuhi secara tumbuh dan juga untuk memenuhi keseragaman dalam produksi jadi kalau misalnya dengan mesin itu kalau berat di backlog itu misalnya 1,5 ya 1,5 panrata gitu kalau dengan tenaga manusia mungkin ada yang lebih atau ada yang kurang dari segitu jadi kalau untuk pemula memang tergantung sumber daya yang ada di sana biasanya ada juga sih yang memang sudah lama tapi tidak membutuhkan mesin seperti filling karena memang ada tenaga manusianya cukup tapi yang jelas kalau pengadukan saya kira dibutuhkan baik pemula ataupun untuk yang senior karena memang pengadukan itu tidak bisa saya kira bukan tidak bisa sebenarnya kurang begitu sempurna kalau dengan menggunakan tenaga manusia jadi untuk pemula juga mungkin kadang-kadang sering gagal atau sering sering kelihatan kalau diistirahat di apa namanya petani atau pembudidaya jamur itu istilahnya banyak backlog yang tentara yang belang-belang jadi loreng makanya itu mungkin karena memang salah satu penyelurupnya yaitu karena kurang homogennya dalam pengadukan jadi saya kira memang sangat memerlukan untuk homogenitas di pengadukan itu walaupun pakai mesin ataupun juga pakai tenaga manusia yang memang itu sangat penting oke Kang terima kasih atas inovasinya mengenai mesin dan teknologi kita lanjut ke ke Ibu Anggita Rami Apsari dosen biologi UIN Sundan Gunung Jati Bandung Halo Ibu Ibu apa kakak nih manggilnya nih kita enaknya Ibu ajang apa-apa oh kakak oh boleh kakak aja ya kakak boleh lah kakak ini kan Budi Dajamurtiran itu berhubungan dengan biologi ya karena ada sistem ya apa saya juga lupa oke kita lanjut aja ke pertanyaan kakak kak boleh dijelaskan agar kami para petani dan masyarakat umum lainnya tahu apa itu miselium bagaimana cara dapat menumbuhkan miselium dengan baik dan cepat agar dapat tumbuh jamur silahkan kak bisa dijawab boleh share screen gak sih boleh gak boleh ya share PPT tapi gak bisa eh host disable attend share screen boleh minta diaktifin gak share screennya mas Fadilah sebentar sebentar saya cek dulu share screen sudah kak oke thank you kelihatan gak belum kak sudah belum sudah sudah oke oke teman-teman semua malam malam yang namanya pengen jadi pengusaha jamur yang besar tentu saja harus dimulai dari langkah yang kecil gak bisa dong kita itu tiba-tiba pengen jadi pengusaha kayak bang bang helmi pak apa bang mas ya mas nurdin atau pak hendra gitu ya pengen langsung seperti itu gak mungkin gitu jadi harus ada langkah-langkah kecil yang langkah kecil itu dimulai dengan mengenal jamur itu gitu kan kita tuh kalau pengen misalnya membuat jamur itu menjadi tumbuhnya banyak terus kemudian tumbuhnya juga sehat kita harus kenal dong jamur itu bentuknya kayak apa itu yang pertama kali terus tumbuhnya kayak gimana nah kita belajar dulu bagian-bagian jamur ya nah ini ada bagian-bagian jamur yang sering kita lihat ya atau yang sudah kita kenal nih atau yang sehari-hari emang udah kerja sama jamur itu adalah bagian tudung ya nah terus ini ada bagian lamela nah di bagian lamela itu ada yang namanya hiva nah hiva itu kayak gimana sih hiva itu kayak gini nih nah hiva itu bentuknya seperti benang di dalam hiva ada inti sel dan hiva itu ada yang bersepta atau ada yang bersekat atau ada yang tidak nah hiva itu akan terus tumbuh dan dia akan saling bertemu kemudian dinding hiva itu nanti akan lisis nah pertemuan hiva yang saling terjalin itu akan membentuk miselium miselium itu kayak apa miselium itu kalau misalnya di F0 kalau misalnya kita ngambil nih bagian dari tudung terus kemudian kalau panurbin tadi bahasanya adalah eksplan kalau kita ambil bagian dari jamur itu ya jadi bagian eksplan ditumbuhkan di atas medium PDA maka nanti tumbuhnya kayak gini ya ini tuh adalah awalnya adalah benang-benang yang disebut hiva lama-lama akan membentuk miselium nah miselium itu kayak gini bentuknya kayak kapas nah miselium itu nanti lama-lama akan tumbuh kayak gini ya nah nah dari situ nanti akan tumbuh tangkai buah terus kemudian nanti ada cincin dan akhirnya akan membentuk tudung buah nah gimana sih caranya supaya sukses nih numbuhin F0 ya tentu saja adalah di proses sterilisasinya itu harus oke nah sterilisasi yang baik itu adalah dengan menggunakan Autoclub suhunya 121 itu waktunya sekitar 15 menit nah benar tadi kata Pak Hendra itu Autoclub itu harus yang ada standar SNI karena kalau misalnya nggak ada standar SNI khawatirnya karena itu tuh tekanannya tinggi jadi Autoclub itu kan satu atmosfer tekanannya atau kalau yang biasa masyarakat bikin itu 17,5 PSI lah ya aku tadi 2 bar ya itu tuh tekanannya tinggi jadi kalau misalnya dia tidak terstandar SNI khawatir meledak fungsi dari Autoclub itu apa? fungsi dari Autoclub itu adalah untuk sterilisasi dan membunuh bakteri yang dia bisa menghasilkan endospora endospora itu nggak bisa dibunuh cuma kalau misalnya kita kalau bahasa Sundama cuma dikukus aja apa ya disepan gitu ya kalau misalnya nih si media cuma disepan aja atau dikukus aja itu endospora nggak akan mati jadi endospora itu bakteri yang punya dia bakteri yang bisa menyebabkan kontaminasi dia tuh tahan dengan suhu panas jadi kalau misalnya nggak pakai Autoclub si bakteri itu nanti ikut tumbuh di media PDA dan itu akan membuat bibit jamur yang F0 itu jadi jelek gitu jadi akhirnya ketika kita mindahin F0 ke F1 si bakterinya itu ikut gitu kan jadi rugi akhirnya karena kesalahan kecil itu akhirnya bisa rugi satu kumbung nah itu kan itu ruginya jutaan banget kan next ya nah ini siklus jamur jamur itu ada berkembang biaknya dengan spora ya disini siklus hidupnya itu ada yang seksual dan aseksual nah umumnya sih si jamur itu siklus hidupnya aseksual yaitu dengan dari Hiva terus ke Miselium gitu ya nah itu adalah secara aseksual atau vegetatif nah spora itu bisa tumbuh dengan baik kalau misalnya di alam nih jika dia menemukan media yang memang cocok dengan kondisi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur nah kondisi yang dibutuhkan oleh jamur itu kalau secara teoritis ya itu kelembabannya kurang dari 60% dan suhunya kalau di Indonesia maksimalnya itu adalah di 28 22 sampai 28 tapi kalau di lapangan bisa berbeda ternyata karena si jamur itu dia bisa beradaptasi ya dengan kondisi lingkungan tempat dia hidup nah next faktor-faktor pertumbuhan apa sih yang bisa bikin si jamur itu tumbuhnya bagus kita harus kenal nih jamur itu untuk bisa tumbuh dia itu mengeluarkan yang namanya enzim bapak ibu jadi enzim itu fungsinya adalah untuk memotong makanan yang ada di media setelah makanan itu dipotong-potong sama enzim baru bisa masuk ke dalam si jamur itu jadi kalau misalnya pengen tumbuhnya si jamur itu pengen tumbuhnya bagus si medianya harus dalam keadaan kalau karbohidratma harus dalam keadaan kalau itu kan polisakalida ini monosakarida jadi kalau polisakarida itu yang rantainya panjang jadi misalnya kalau karbohidrat harus dalam bentuk glukosa jadi dalam bentuk yang bisa diserap oleh jamur dengan cepat nah itu yang bisa bikin jamur mau di fase apapun tumbuhnya bagus jadi kalau protein harus dalam bentuk kalau mau cepat itu dalam bentuk asam amino kalau mau cepat tapi kan kalau kita beli asam amino langsung mahal kan jadi untungnya jamur itu punya yang namanya enzim ada enzim ligmi selulosa hemiselulosa enzim selulase nah enzim-enzim ini yang bisa membuat kayu-kayu yang ada di media yang di media backlog gitu ya itu bisa terserap oleh jamur gitu akhirnya karena jadi bapak ibu kalau misalnya pengen bikin kreasi nih untuk di media F0 F1 F2 ataupun backlog harus tahu dulu kandungannya apa karena jamur ini enzimnya adalah enzim selulase berarti kalau kalau pengen ada kreativitas di media untuk misalnya mempercepat cari bahan yang kandungan selulasenya tinggi atau cari bahan yang mengandung ligninnya tinggi dari mana dari kayu-kayuan dari biji-bijian gitu itu sih nah selain dari nutrisi sebetulnya ada faktor-faktor lain yang bikin pertumbuhan jamur atau pertumbuhan miselium itu bagus yaitu adalah oksigen pH terus kemudian nutrisi sehingga metabolismenya itu bisa berjalan dengan baik juga yang harus perhatiin adalah CN ratio tadi yang seperti saya udah bahas di pas di depan ya jadi karbon sama nitrogennya itu itu adalah dua makronutrien yang dibutuhkan banget sama jamur ya jadi kenapa dibutuhkan karbon sama nitrogen karbon sama nitrogen sorry itu dipakai untuk membentuk tubuh buah ya tubuh buah terus kemudian tadi stipe ya si batangnya gitu ya dan kalau untuk tambahannya apa nih untuk tambahannya adalah posfat kalium sama magnesium ya terus kemudian ada ZN itu adalah mineral ZN MM Cu dan Mo itu juga bisa itu adalah untuk mendukung proses metabolismenya atau pembuatan pokoknya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh jamur nah ini komposisi substrat untuk meningkatkan pertumbuhan nanti deh dibahasnya pertanyaan selanjutnya oke Bang Padil ya pertanyaan selanjutnya Kak protein apa yang dapat membuat jamur tiram tumbuh dengan baik oke berarti itu ya bisa nyambung ya oke ini ada komposisi substrat untuk meningkatkan pertumbuhan jadi saya kan tadi udah bilang kalau jamur itu dia gak bisa nyere protein langsung sangat tidak bisa jadi mikroba apapun selain jadi mikroba apapun mau itu jamur mau itu bakteri mau itu kamir kayak itu tuh apa namanya Saccharomyces atau Lactobacillus gitu ya dan lain sebagainya itu dia harus memecah si senyawa kompleks itu contohnya adalah protein atau karbohidrat menjadi senyawa yang paling kecilnya itu monomernya jadi kalau protein ya harus jadi asam amino dulu gitu nah tapi sumber protein yang bisa dipakai di F2 ya di F2 ya ini dari hasil penelitian itu kalau di luar negeri itu bisa pakai biji anggur ternyata bisa terus kacang pistachio kalau misalnya kacang pistachio nggak ada kita bisa pakai kacang jenis lain yang ada di Indonesia gitu tapi dengan catatan itu harus dihilangkan lemak lemaknya jadi istilahnya bisa disangrai dulu gitu terus kemudian bisa pakai almond juga gitu ya tapi catatannya adalah dihilangkan lemak karena kan lemak itu senyawa dengan dia itu kan senyawa kompleks ya jadi agak susah untuk dicerna dan memang si fungi atau si jamur itu apa namanya si enzim lipasnya itu sedikit jadi kalau misalnya ada lemak itu mau ada pun ya susah diserap sama jamur gitu susah gitu nah ini jadi kalau misalnya mau di F2 nya mau nambahin ada nutrisi baru bisa dari hasil penelitian sih ini ada biji anggur kacang pistachio atau almond tapi ya lumayan mahal tapinya ya terus kalau dari hasil penelitian yang lain ternyata bisa pakai kacang kedelai juga itu perbandingannya 25% kacang kedelai terus kemudian kacang hitamnya 25% dedak gandumnya juga sama chia chia itu kayak gini ya kayak gini tapi dia tuh mirip sama selasi sih sebenarnya gitu ini bisa dipakai buat jamur kancing nah ternyata limbah pabrik juga bisa dipakai jadi di di salah satu penelitian itu ada yang pakai 20-40% kompos atau 20% limbah dari pabrik zaitun jadi ternyata kita juga bisa pakai sih limbah-limbah untuk apa ya meningkatkan si pertumbuhan si tubuh buah dari jamur itu gitu ini oke ya protein ya oke ada lagi mas tadi oke pertanyaan ketiga ya kak ya apakah dalam budidaya jamur membutuhkan sinar matahari langsung mengingat daun jamur itu bukan berwarna hijau sehingga tidak memerlukan fotositesis silahkan kak boleh dijawab oke ini suplemen ya oke nanti deh oke oke kita mesti kenal dulu ya sama sinar UV jadi sebetulnya sinar UV itu ada banyak jadi sinar UV itu ada yang panjang gelombangnya itu ada yang ada 3 bagian utama jadi sorry gelombang cahaya matahari itu ada 3 bagian utama yaitu sinar UV panjang gelombangnya 100-400 nanometer terus kemudian cahaya tampak jadi cahaya yang emang kita bisa lihat gitu ya itu sekitar 400-700 nanometer sama cahaya infaret itu gak bisa kita lihat jadi yang bisa kita lihat cahaya di gelombang 400-700 nanometer nah next nah ternyata sinar UV itu ya bisa diklasifikasiin lagi jadi 3 UVA sampai UVC tapi si UVC itu gak sampai ke bumi jadi dia itu udah apa ya tertahan pada lapisan ozon jadi yang sampai ke bumi itu 90% UVB eh sorry UVA itu adalah 90-90% 99% sama UVB itu cuma 10% nah apa sih sebetulnya kaitannya sama sinar matahari langsung gitu ya jadi kalau misalnya dikatakan sinar matahari langsung berarti sinar matahari UVA UVA dan UVB UVA itu berarti yang panjangnya 315-400 dan UVB itu 280-325 nah kita lihat lagi ya ternyata sinar matahari itu ada juga berdasarkan panjang dan warna gitu sinar matahari yang bagus itu adalah yang hijau ya hijau terus kemudian kuning sedikit tapi kalau misalnya sudah oranye ungu dan lain sebagainya itu di atas jam 10 itu kalau untuk kulit mah berbahaya ya nah gimana untuk jamur gitu ya ternyata ada penelitian nih itu adalah penelitiannya adalah efek dari sinar matahari terhadap hasil pertumbuhan Pleurotus Citrinopiliatus tapi plus ditambah CO2 gitu ternyata hasilnya itu adalah kandungan pigmentnya jadi kalau misalnya pengen warnanya bagus ternyata bisa nih jadi efek sinar matahari tapi ini enggak hasil penelitian itu bukan matahari langsung ya jadi cahaya mataharinya itu adalah bisa membuat si pigment warna kuning pada si ini nih jamur tiram kuning itu meningkat ternyata dengan penambahan CO2-nya 0,05 gitu ya terus kemudian efek dari sinar matahari plus CO2 itu ternyata si tubuh buahnya cepat matang jadi kalau cepat matang berarti cepat tumbuh ya dan ternyata efesiensi nutrisinya juga bisa gitu ya efesiensi nutrisi kemudian produktifitasnya juga naik nah panjang gelombang yang dikasih adalah 720 nanometer nah ternyata ketika dicek kandungannya kandungan ergosterol dan pileus pada tubuh buahnya lebih tinggi gitu ya dengan perlakuan pemberian sinar matahari tapi sinar mataharinya juga dengan catatan emang gak langsung gitu ya tapi ya dia lewat aja sih gitu ya seperti itu jadi pencahayaannya adalah 720 nanometer gitu tadi 720 nanometer itu berarti cahayanya disini ya kasih infrared ya gitu nah kalau ke jamur yang lain gimana nih kalau untuk jamur yang lain ternyata kalau misalnya ada jamur nih jadi penelitiannya itu ada jamur yang dikasih neon jadi jamurnya itu dimasukin ke neon box nah si neon boxnya itu warna neonnya itu warna-warni ada yang biru ada yang merah ada yang hijau ada yang merah muda gitu kan nah ternyata kalau ke jamur cordyceps militaris itu hasilnya ternyata bisa meningkatkan si tubuh buah gitu jadi tubuh buahnya bisa tumbuh dengan cepat gitu ya cahaya cahaya yang bisa di aplikasikan ke jamur jenis ini adalah cahaya merah muda gitu ya terus kemudian selain selain ketubuh buah ternyata dia juga kandungan karotenoidnya ya yang ada di dalam jamur itu juga tinggi plus metabolit sekunder lain juga oke gitu jadi akhirnya kalau misalnya petani nih lagi stuck banget dengan harga jamur konsumsi gitu ya yang kok kayaknya disitu-situ aja coba dibanderol dengan nih jamur yang kita hasilkan itu menghasilkan metabolit sekunder atau zat bioaktif yang bisa misalnya menurunkan diabetes gitu ya terus kemudian menurunkan kolesterol nah itu harganya bisa jadi tinggi kalau misalnya kita mecek kandungan si jamurnya ke badan pom ya tapi tetap harus ada surat dari badan pom ya jadi hasil pengecekannya ke badan pom kalau dari badan pom udah keluar dia itu mengandung zat aktifnya apa aja nah dari situ kita bisa studi literatur pakai jurnal zat aktif itu teh efeknya apa aja gitu nah itu itu paling yang bisa meningkatkan harga jual jadi selain kita menjual kiluan nah kita juga bisa nge-branding si jamur yang bapak ibu hasilkan adalah ke arah kesehatan gitu seperti itu itu mas padil gitu sih oke kak anggita terima kasih atas ilmu nya kak semoga ilmu ini kita dari petani juga melek ya melek seperti apa sih jamur itu kandungan nutrisi seperti apa sih yang dibutuhkan jamur dan sinar matahari seperti apa yang dibutuhkan oleh jamur oke kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih buat kang kang helmi ini kan jangan enggak suaranya ada enggak kang helmi selamat menikmati kendala selamat menikmati oke 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 kang helmi ini pertanyaan terakhir nih kang ya silahkan iya selama ini budidaya jamur tiram itu menghasilkan limbah yaitu backlog akhir nah bagaimana caranya memanfaatkan backlog akhir tersebut menjadi suatu yang berguna berkemanfaat dan bahkan menghasilkan ruang silahkan kak ya baik sudah terdengar ya suaranya oke jadi kalau di jamur memang backlog akhir itu adalah limbah tinggal pemanfaatannya aja nih yang kita harus cari kan begitu nah di masing-masing lokasi mungkin berbeda tapi kalau teman-teman itu pakai backlognya dengan bahan dasarnya itu adalah sebu kayu pemanfaatannya itu jauh lebih baik bisa digunakan contohnya itu adalah untuk budidaya cacing nah ini yang di halwa terapkan gitu di halwa backlog akhir itu dijadikan media untuk budidaya cacing cacingnya bisa berbagai macam jenis bisa lumberikus bisa ANC dan sebagainya dan nanti hasil dari backlog akhirnya itu bisa jadi pupuk kalau di luar negeri itu namanya fermi kompos nah fermi kompos ini lebih bagus tandungannya dibandingkan dengan pupuk kandang dan di halwa sudah pernah coba walaupun ini masih pilot project nah itu ditanam ke wortel cabai dan sayuran-sayuran yang durasinya pendek itu sangat-sangat menjanjikan sebetulnya jadi ke depan kalau misalkan nanti teman-teman udah punya backlog akhir sebaiknya jangan dibuang tapi bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan pupuk nah pupuk ini bisa ditaruh di pekarangan ataupun di tempat-tempat yang sebetulnya kalau kita coba pernah timbang misalkan kita punya seribu backlog itu nanti ketika akhir itu paling cuma sekitar tinggal 30% 20-30% itu yang normal artinya kalau misalkan punya seribu backlog berat backlog rata-rata 1,3 kg artinya nanti perkiraan satu backlog itu menghasilkan 300 gram atau 400 gram nah ini yang bisa nantinya dikeringkan terlebih dahulu kemudian kita bisa jadikan media media untuk budidaya cacing apakah backlog juga bisa langsung tanpa cacing jadi pupuk bisa-bisa saja cuman menurut saya kandungannya masih lebih unggul jika dibanding jika dijadikan termikompos terlebih dahulu dibanding kita langsung mengkompos akhiran backlog menjadi pupuk jadi pupuk yang dihasilkan ini beda kategorinya pupuk permikompos dengan pupuk yang hanya dikompos biasa saja gitu itu mungkin dari saya mas Fadil oke terima kasih kalian lebih atas jawabannya kita bakal ngasih apa namanya beberapa partisipasi kita dengannya nih dari 4 sumber hebat ini ini dari Kaula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Kaula salah satu masiswa biologi UIN SGD izin bertanya apakah saat membuat media untuk jamur tiram memungkinkan jamur lain tumbuh mungkin Kang Helmi Kang Mas Nurdin Kang Henra atau Ibu Angita bisa menjawabnya silahkan Mangga Ibu dosen dulu kali ya halo thank you makasih ya halo terima kasih sudah ikut webinar ini jadi bisa gak sih media untuk jamur tiram tapi jamur lain juga ikut tumbuh bisa karena gak spesifik jadi kan yang namanya di F0 aja itu kan PDA PDA itu tidak spesifik hanya untuk jamur tiram tapi untuk semua jamur bisa jadi karena nutrisinya itu sangat mudah untuk diserap oleh Hiva jadi akhirnya kalau misalnya kita kerjanya kurang higienis jadi misalnya waktu kerja itu gak pakai masker terus kemudian si ruangannya juga kotor ventilasinya kurang baik maka ketika bikin F0 aja media di F0 aja pasti jamur loin bisa ikut tumbuh disitu ikut masuk disitu bisa lewat udara atau misalnya kalau bikin F0 pakai cawan PT atau pakai tabung reakti kalau di lab kadang mahasiswa itu ketika bikin bibit F0 terus ditutup sama kapas nasi kapasnya itu longgar jadi akhirnya masuklah semut bikin jejak di media dan itu yang menjadi perantara masuknya jamur yang lain gitu itu sih kalau dari saya jadi intinya mau di F0 F1 terus kemudian di baglog itu jamur loin bisa ikut tumbuh gitu silahkan ke bapak-bapak yang lain pengusaha-pengusaha hebat nih ya boleh mas Nurdin ini ada tambahan lagi di off itu unmute kayaknya jadi sampai menunggu mas Nurdin untuk nanti juga bersuara saya punya pengalaman juga jadi mungkin buat teman-teman khususnya yang masih pemula atau masyarakat umum lainnya jadi backlog putih itu aja belum tentu cukup kita pahami sebagai backlog yang bagus jadi saya punya pengalaman backlog itu sudah putih cuma yang keluar itu bukan jamur tirap nah jadi yang keluar itu jamur karet nah ini kalau kita kasat mata apalagi pemula gitu ya sulit nih bedainnya nih antara ini backlog putih itu bagus atau putih ini ternyata jamur lain gitu nah ada beberapa jamur juga ketika memang sudah tumbuh dia itu nyebar nah ini yang menurut saya ini mengganggu banget jadi jamur parat jatuhnya kalau jamur tiran nyebar sih kita seneng nah ini jamur yang gak diharapin nyebar nah ini yang bahaya nah kalau kita di farm nyebutnya itu jamur karet gak tau saya nanti biologinya itu namanya apa tapi dia memang seperti karet gitu jadi membel dan lognya itu bagus putihnya nah cuman dia bisa dari satu log ntar dia nyebar ke tempat lainnya jadi kalau kita temuin seperti itu biasanya kalau gak tidak potong kita buang gitu itu pengalaman saya silahkan mas Durden ya mas Durden boleh ya mungkin menambahkan apakah tadi pertanyaannya apakah jamur ketika kita bikin backlog bisa bisa jamur lain tumbuh itu sangat mungkin sangat bisa ketika kita tidak menjaga kebersihannya tidak menjaga lokasi produksi kita untuk tetap steril kayak gitu pernah pengalaman banyak sih dari tahun 2011 itu saya kontaminasi oncom sekitar mungkin ya sekitar 40-an ribu karena tempatnya ya mungkin bulan-bulan ini bulan-bulan sekitar Juni Juli Agustus lah itu pas banyak-banyaknya oncom dulu dan setelah dievaluasi ternyata jadi saya produksi itu tempatnya gak pernah dibersihin jadi kita kadang gak memperhatikan ketika kita nyampur itu banyak bahan-bahan organik bisa itu katul atau bahan-bahan lain itu berterbangan ke dinding ke atap ke ya ke semua tempat lah nah itu bisa jadi potensi untuk terjadinya kontaminasi jadi di tempat kami itu ada salah satu manajemen hama atau manajemen kontaminasi itu berkala kita bikin jadwal untuk pembersihan tempat seperti itu karena kita bikin backlog itu kan bikin media tumbuh jamur jadi ketika kita gak hati-hati jamur lain pasti bisa numbuh terus tadi kata mas Helmy itu jamur karet itu kalau menurut saya itu awalnya dari bibit jadi bibit itu nanti ketika apa bibit itu nanti miseliumnya putih tebal jalannya cepat terus kalau dibuka backlognya baunya apok terus miselium itu bisa di apa ya bisa dikelupas gitu saya pernah punya pengalaman seperti itu dan awalnya karena bibitnya kurang ya mungkin seleksi bibitnya kurang bagus karena waktu itu saya juga masih pemula gak tahu apa ya gak tahu bibit mana yang bagus atau enggak saya cuma ambil di tempat lain dan saya pakai dan ternyata terjadi seperti itu mungkin teman mahasiswa tadi apa ya mungkin kesimpulannya sangat bisa itu namanya kontaminasi kalau di tempat produksi backlog mungkin seperti itu oke dari Kang Enra bisa tambahan Kang sedikit saja mungkin kalau itu sudah sangat terjawab sebenarnya oleh tadi udara saya juga dari awal dan oleh kawan-kawan semua yang jelas jamur pasti bisa tumbuh apalagi kalau di tingkat petani-petani pemula dan petani kecil ya karena sterilisasi juga kan sangat mempengaruhi jadi sterilisasi kita sebenarnya bukan sterilisasi hanya pas sterilisasi kalau kelas-kelas pemula jadi otomatis sangat-sangat bisa jamur lain bisa tumbuh seperti itu mungkin oke kita lanjut ke pertanyaan kedua dari partisipasi kita dari Hani Solehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Hani mahasiswa UIN UIN SGB Bandung adakah jamur yang sebenarnya aman dikonsumsi tapi mengandung racun nah ini pertanyaan dulu sebelum saya mengenal budidaya jamur saya juga menanyakan sebenarnya jamur itu mengandung racun atau tidak boleh dijawab dari dosen kita boleh boleh yang lain dulu gantian oke ke mas terli baik kalau saya pribadi karena dari sisi bisnis ya saya gak pernah namatin yang jamur-jamur lain sih jadi kalau di farm ada tumbuh jamur selain jamur tiram pasti saya buang gak saya makan jadi saya belum pernah tuh apa artinya ada jamur lain tumbuh di farm terus saya coba icip-icip gitu enggak pernah sih jadi saya gak tahu kalau misalkan ada jamur yang apa kecuali jamur liar ya kalau misalkan jamur budidaya yang saya tahu cuma jamur tiram jamur kancing itu jadi kalau misalkan kita gak budidaya jamur itu tapi tumbuh jamur lain pasti kita buang gak pernah kita icip-icip mungkin waktunya belum sempat nanti kalau misalkan udah banyak juga kita icip-icip pasti tapi yang perlu digasau kalau mau mencoba sesuatu atau jamur gitu ya alangkah lebih baiknya kita tahu pasti dulu jamurnya itu jamurnya jadi jangan kita mau bereksperimen tapi mati buat tubuh kita gitu nanti malah jatuhnya kita jadi kelinci pencobaan mungkin dari Pak Nurdin kalau gak salah Mas Nurdin ini banyak jamurnya mungkin beliau yang lebih pas jawabnya oke Mas Nurdin silahkan Mas saya jamurnya cuma tiram linsi sama kuping aja kalau jamur jamur yang dijual tapi beracun mungkin karena makannya kebanyakan mungkin gak bagi-bagi nah itu bisa jadi ada atau dia jamur liar kali ya ketangga ketangga itu dia katanya kalau makan jamur itu darah tingginya umat gitu tapi gak tahu lebih secara saintifik kayak gimana saya gak tahu mungkin Bu Anggita bisa lebih apa ya lebih menjelaskan secara detail secara keilmuan boleh ibu dosen ibu Anggita oke ya sebetulnya kalau misalnya jamur yang bisa dimakan itu aman kalau misalnya dia mengandung racun itu masuknya ke jamur beracun berarti gitu ya kalau misalnya aman ya kandungan racunnya gak ada gitu nah sebetulnya secara morfologi jamur beracun dengan tidak beracun itu warnanya aja udah beda gitu jadi kalau misalnya jamur yang si tudung buahnya itu warnanya merah kayak Mario Bros ya ada gak ya jadi kalau misalnya ada warnanya orange banget terus merah terus pokoknya warnanya itu sangat mencolok ya biru gitu itu artinya jamur beracun dan di di alam pun sebetulnya kelihatan banget gitu kalau yang jamur tidak beracun ya warnanya soft kalaupun kuning tapi kuningnya soft kalaupun merah ya pink jatahnya kayak jamur tiram pink gitu kalaupun coklat coklatnya kayak jamur tiram coklat itu kan gak coklat banget gitu tapi kalau yang jamur beracun merah tuh merah banget biru biru banget kalaupun ada orange sangat orange dan efek yang ditimbulkan dari jamur beracun itu macam-macam ada yang pusing dari mulai efeknya tuh pusing mual sampai langsung mati juga ada gitu jadi kalaupun mau mencoba ini aman gak ya dari alam gitu ya coba-coba ini aman gak ya jangan dimakan sendiri deh kasih ke ayam dulu kalau ayamnya masih hidup oke lah diterusin tapi kalau misalnya ayam aja mati apalagi kita gitu jadi jangan sampai eksperimen bikin jadi jalan menuju surganya cepat banget gitu ya gitu sih mas radio ada sedikit nih untuk pengalaman biar gak cepat masuk surganya cepat dipanggil jadi kalau ini pengalaman di kampung sebenarnya kalau misalnya ini apa bukan cerita sih memang dari orang tua orang tua kita kalau di kampung itu kalau misalnya ada tumbuh jamur tumbuh jamur liar atau jamur apa jadi jangan untuk membedakan racun dan tidaknya itu sebenarnya mudah kalau yang masih tumbuh sebenarnya kalau di alam gitu itu kalau misalnya jamur tersebut ada hewan seperti kalau di kitaram metuk atau apalah namanya itu kalau di kerumunin itu berarti itu tidak beracun jangan menjadi apapun seperti itu itu jadi sekedar mungkin untuk untuk yang belum pernah mendengar cerita seperti ini ya itu itu memang bisa terbukti gitu kalau jamur itu yang dikerumunin oleh hewan seperti nyamuk itu nah itu berarti tidak beracun kalau jamur itu dihindari oleh nyamuk nyamuk yang berarti itu berarti beracun kalau di alam seperti itu untuk membedakan antara racun dan tidak beracun kalau di alam kan sulit kalau untuk ke lab dulu gitu jadi ya seperti itu biar gak dicoba dulu Kang Elmi biar gak langsung diicin-icin ya seperti itu lihat jalan oke pertanyaan selanjutnya kalau dari Mas Taufik Malik ini sebenarnya sudah dijawab ya sama Mas Morden pertanyaannya Kak Dio kita lanjut ke salah satu dari Norma Pile Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pada umumnya media yang digunakan berasal dari Limba Serbu Kayu bagaimana jika media yang digunakan adalah sekampadi karena di daerah saya Marokya Papua sekampadi sangat melifat atau mungkin ada bahan lain yang dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai media jamur mohon maksudannya boleh 4 naruh sumber hebat kita bisa dijawab dari Kak Helmi dulu silahkan Kak oke kalau menurut saya sih usaha jamur itu usaha usaha dari limbah maksudnya gini jadi jangan jangan kita berpatokan sebu kayu gak ada yang lain gak bisa dipakai dong justru malah kebalik yang limbahnya disitu ada apa aja itu harusnya bisa dipakai sepanjang memenuhi persyaratan jadi jamur ini kan dia butuh media nah media ini kalau di tempat saya banyaknya misalkan serbuk kayu yaudah makanya saya pakai serbuk kayu tapi kalau misalkan disana banyaknya misalkan ada limbah sawit yaudah pakai limbah sawit ada disana banyaknya apa tadi sekamp padi yaudah pakai gitu cuman yang di pertanyaan kemudian adalah nanti penyesuaian bibit karena masing-masing media kalau medianya berbeda nanti perlakuan bibit itu juga pasti berbeda itu jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan di sekamp full sekamp saya pikir itu kurang-kurang optimal jadi kalau misalkan ada limbah limbah itu hanya sebagai media yang mayoritas aja tapi kita juga tambahkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur itu jadi kalau misalnya disana ada sekamp oke pakai sekamp misalkan sekampnya 40% atau 30% nah terus komposisi media yang lain juga harus ada gitu jadi kita mix nah jadi nanti ketika sudah di mix itu baru kita tambahkan bibit baru bisa jadi gitu jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak ada masalah asal nah disini kita juga harus tahu ketika berbeda berbeda medianya berarti perlakuannya berbeda coba dulu dari skala kecil jadi kalau misalkan sudah berhasil baru kita ikatin kapasitas produksi gitu jadi di tempat saya punya teman cerita dia di Kalimantan karena banyaknya disana adalah limba sawit maka yang dipakai itu adalah media medianya itu adalah loknya itu dari sawit cuman memang harus di apa namanya diserut dulu atau dibikin kayak serbuk gitu jadi supaya mudah si jamurnya itu kalau kita apa namanya limbahnya itu masih gede-gede kita tubruk jadi satu itu kasian jamurnya jamurnya gak berhasil kita juga pusing membunya lama bener ini jamur gak tumbuh-tumbuh gitu nah itu itu pengalaman saya sih kalau di tempat saya karena kenapa gak pake sekam karena lebutan sama yang lain gitu jadi pengusaha atau peternak ayam butuh sekam terus juga apa namanya pembudidaya tanaman juga itu butuh sekam buat percampuran kompos gitu makanya kita cari yang alternatif yang lebih murah gitu jadi media ini paling bagus dari apa kalau dari segi bisnis yang paling murah apa disana nah itu yang dipake nah gitu oke kalau dari mas Nuris jadi gimana mas kalau menurut saya sekam padi itu mungkin ya memang harus dulu jadi nanti bisa satu panjang sekitar satu mili itu jadi sekam padi kita sosok terus kemudian bisa kita cuma saya ini cuma ngomong aja karena saya belum pernah apa belum pernah praktek dengan sekam padi juga jadi mungkin hanya sedikit masukan dari kata mas ini benar mungkin diling dulu atau dibikin tepung cuma jangan tepung yang sangat halus tapi paling gak panjangnya sekitar satu mili itu nanti bisa dibikin sedikit dulu nanti dilihat bagaimana perambatannya atau pertumbuhannya karena kalau di atas kertas sekam itu kan kandungan apa ya lilin atau lignin selulosa tapi itu yang keras-keras yang bahan kerasnya itu kalau tinggi mungkin ada harus di fermentasi dulu tapi juga harus diperhatiin nanti rajat keasamannya juga seperti apa supaya miselium nanti tetap tumbuh mungkin seperti itu karena saya belum pernah mencoba jadi ya mungkin hanya itu aja sih tambahan dari saya oke lanjut ke Kang Henra gimana menurut Kang Henra kalau saya sih sebenarnya karena belum pernah mencoba ini hanya logika saja mungkin kalau dilihat dari segi apa namanya media tumbuh ya kita lihat kan bibit juga ada kita lalu pakai biji-bijian yang disitu terdapat juga padi makanya kalau menurut logikasi pasti bisa karena saya belum mencoba bibit aja yang begitu sulit untuk bikin tumbuhnya di media padi itu cukup bagus jadi otomatis saya kira kalau sekampun mungkin kandungannya yang sama seperti padi ya pasti bisa tumbuh dengan beberapa syarat mungkin yang harus ditempuh gitu apa mungkin harus seperti bibit perlakuannya seperti membuat bibit atau seperti apa mungkin itu harus ada percobaan seperti ini oke lanjut ke kalau di Papua adanya tekam itu sebetulnya bisa kita lihat dulu aja kita lihat ke kandungan jadi tekam itu isinya apa jadi tekam itu kandungan yang paling tingginya itu adalah selulosa terus yang keduanya itu adalah lignin gitu ya nah untungnya si jamur itu dia memang punya enzim untuk memotong untuk mendegradasi selulosa sama lignin enzimnya kalau yang untuk mencerna selulosa namanya selulase kalau untuk mencerna lignin namanya ligninase cuman kalau untuk dijadikan medium itu gak cukup sekam aja karena untuk membuat tubuh buah itu kan perlu karbon perlu nitrogen nah itu harus ada jadi harus ada media lain misalnya biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya itu jadi gak bisa kalau cuman sekam sendiri nanti pertumbuhannya jadi lama gitu sama kalau saran dari saya kalau misalnya dia itu bagus disitu terusin lagi pakai media yang itu jadi jangan sampai ganti-ganti gitu kalau ganti-ganti harus adaptasi lagi adaptasi lagi waktu adaptasi dari mikroba itu eh mikroba lagi waktu adaptasi yang diperlukan untuk jamur untuk bisa mencerna media baru itu cukup lama jadi akhirnya keproduksi juga jadi lama malah jadi rugi jadi ruginya karena waktu yang terbuang untuk menumbuhkan di media yang baru itu akhirnya membuat petani dapat uangnya lama lah istilahnya kayak gitu jadi kalau misalnya udah fix di komposisi media yang itu yaudah itu aja karena si jamurnya udah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang itu ketika dia diganti lagi dengan media yang baru maka dia harus adaptasi ulang kenapa dia harus adaptasi karena dia harus membentuk enzim yang baru nah untuk membentuk enzim yang baru kan perlu waktu dan itu artinya kalau waktu banyak yang terbuang berarti uang juga lama banget masuk ke petani gitu sih kalau dari saya Mas Padil oke sekian dari pertanyaan untuk partisipasi ya karena sudah mau jam 12 siang untuk di daerah Jakarta terima kasih atas jawaban dan pertanyaan teman-teman dari partisipasi dan empat narasumber hebat kita Kak Gelmin Pak Tordin Kak Enra Ibu Anggita terima kasih terima kasih Ibu udah mau apa namanya berbagi ilmunya semuanya teman-teman agar petani dan budidaya jamur tiram pemula itu bisa tetap semangat maju dan gak menyerah semangat oke sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah semuanya Dadah semua Selamat berbuka eh masih jauh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 selamat menikmati